Hai kids, kamu punya penyanyi favorit? Bagaimana dengan Kak Agnes Monika? Ia adalah salah satu penyanyi berbakat Indonesia yang sudah berhasil go internasional loh. Kali ini, Great Kids akan membahas beberapa hal menarik tentang Kak Agnes. Penasaran apa saja? Yuk kita mulai! Oke lanjut! Dibuatkan patung lilin di Museum Madame Tussain, Singapura Kids, Kak Agnes ini akan menjadi artis Indonesia pertama yang akan dibuatkan patung lilin oleh Museum Madame Tussain di Singapura. Patungnya akan bergabung dengan patung lilin selebritis, tokoh ternama, dan karakter superhero dunia. Bahkan pihak musim datang langsung menemui Kak Agnes untuk mengukurnya dan sampai berjam-jam loh. Hebatnya lagi, Kak Agnes ini akan menjadi orang keempat dari Indonesia yang dibuatkan patung lilinnya. Setelah Presiden Indonesia pertama Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia ketujuh Jokowi Dodo, dan pemain bulu tangkis Rudy Hartono. Hebat ya kids! Nggak suka belanja? Kids, kebanyakan perempuan akan sangat suka belanja, minimal untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi Kak Agnes beda nih. Berdasarkan kompas.com, Kak Agnes ini justru nggak suka belanja, tapi sekalinya belanja akan lama loh. Bukan karena sekali belanja harus beli banyak ya, hal ini karena Kak Agnes akan lama mempertimbangkan apakah barang yang dibeli layak dan memang dibutuhkan olehnya. Siapa yang sama kayak Kak Agnes nih kalau lagi belanja? Suka makan nasi, garam, dan cabai. Yaps, sewaktu kecil Kak Agnes suka makan nasi, garam, dan cabai. Hal ini sering dilakukan waktu kecil. Katanya, ia melakukan ini karena lidahnya orang Indonesia yang suka pedas, sama kayak Kak Agnes. Saat ia nggak napsu makan, ia akan memakan nasi, garam, dan cabai, supaya napsu makannya meningkat. Jadi, Kak Agnes termaksud pecinta makanan pedas ya. Siapa yang suka makan pedas kayak Kak Agnes nih? Kolaborasi Agnes dengan Steve Aukie Yaps, kamu pasti tahu Steve Aukie. Ia adalah seorang DJ yang sangat terkenal. Kak Agnes juga mendapat kesempatan duet bareng Steve Aukie dengan lagu Girl yang sudah dirilis awal April ini. Bahkan, lagu Kak Agnes sempat ada di tanggal lagu nomor 1 di iTunes dan menjadi trending topic di Twitter lho. Menurut Steve, ini semua berkat fans Kak Agnes yang hebat-hebat. Apakah kamu salah satunya? Batal rilis album karena Corona Kids, masalah virus Corona sudah mempengaruhi berbagai hal, mulai dari sekolah, pekerjaan, hingga konser-konser. Nah, Kak Agnes yang punya rencana akan merilis album barunya pada Maret atau bulan April ini harus batal. Namun, ia mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Salah satunya adalah dari Nick Carter, anggota grup Backstreet Boys. Ia menyampaikan kalau saat wabah ini selesai, semua masyarakat membutuhkan hiburan dari Kak Agnes. Punya waktu dengan keluarga Kids, walaupun acara rilis album Kak Agnes tertunda, tapi ia masih merasa bersyukur karena wabah ini. Ia jadi punya waktu lebih lama bersama keluarganya, karena ia harus tetap menetap di Indonesia. Cita-cita jadi criminal profiles Yep, dalam sebuah video, Kak Agnes menyampaikan kalau misalkan ia gak jadi penyanyi, ia ingin menjadi criminal profiles atau pembaca profil kriminal. Hmm, cita-cita yang jauh dari penyanyi ya. Nah, Kids, itu dia beberapa fakta tentang Kak Agnes. Kamu tahu fakta lain yang belum Glit Kids sampaikan? Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, Kids. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax